Gimana caranya mengatasi HP Android yang terkena Encrypt? Atau HP Android yang mentok di logo pas ganti ROM? Ayo bun, kita bahas biar kalian paham plus gak nyasar ke rumah janda. Oke bun, seperti biasa, balik lagi sama gue si Ojan, tukang jamu keliling. Nah video hari ini adalah part 2-nya bahwa Ojan membahas tentang Encrypt di HP Android. Nah di part 1-nya bahwa Ojan sudah jelasin ya, apa itu Encrypt? Sampai bahwa Ojan juga lupa sih sama videonya. Entah emang videonya masih ada atau dihapus sama bingci. Jadi gini bun, banyak banget user yang mengeluh akan kejadian Encrypt ini bun. Karena sasaran yang bakalan dibasmi saat HP kita terkena Encrypt adalah data kita sendiri bun. Nah sedangkan di dalam data itu benar-benar penting banget. Ada foto kenangan mantan, terus ada foto sama bini orang. Ya terkadang ada video kekudaan sama si Doi. Nah kalau misalkan sampai kehapus, dunia akhirat itu gak akan ikhlas bun. Nah harus kalian catat ya, kejadian Encrypt ini biasanya datang pas kita ganti ROM. Atau kita mengganti build prop dengan build prop yang sudah dimodifikasi dengan menggunakan custom recovery bun. Jadi tiba-tiba datang meski gak diundang bun. Ya hampir mirip-mirip kayak jelangkung lah. Nah kendala Encrypt ini sekarang itu udah dialami sama semua Android ya bun. Gak mandang HP Android kalian itu Note 7, HP kalian Note 8 Pro, HP kalian Poco X3 Pro, atau bahkan Note 10 sekalipun. Nah semua orang itu pasti ngalamin penyakit ini bun. Dan gak mandang juga kalian seorang dokter, kalian seorang jak sarjana, ataupun tukang santet sekalipun. Yang namanya Encrypt itu ya santu ya gitu datang kayak gak punya dosa. Nah meski sekarang udah banyak banget tuh, file yang bernama DFE atau kepanjangannya dari Disable Force Encrypt. Nah jadi file ini tujuannya itu mengatasi HP kita yang terkena Encrypt. Tapi, tapi nih ya, gak semua HP Android itu bisa lolos bun, atau bisa sembuh sama file ini. Ya masih banyak itu HP-HP Android yang sama sekali gak ngefek bun. Ya contohnya adalah Xiaomi Redmi Note 7, HP bau aja sendiri tuh, atau Poco X3 Pro. Nah sudah dipakein file DFE juga, ya itu masih tetepai, HP kita mentok di logo atau gak bisa boting. Maksudnya boting ya, nyala, bukan bunting. Nah sekarang kita masuk ke mode yang serius bun. Ya maksudnya bukan gak boleh ketawa, tapi dengerin. Meski Encrypt ini gak selalu kita alami di saat ganti ROM. Ya kadang kejadian, ya kadang enggak. Meskipun HP kita itu sudah di backup, ya itu gak akan ngaruh sama sekali bun. Jadi intinya, semua HP Android itu apalagi HP Android kalian sudah berjalan di Android 9 ke atas. Ya contohnya adalah Android 9, Android 10, Android 11, Android 12, 13, 14, bahkan 15 sekalipun. Kalian pasti ketemu yang namanya Encrypt. Itu udah gak bisa dihindarin bun. Dan gak bisa juga yang namanya gak ketemu. Ya pasti kalian ketemu. Ya ibaratkan kalian tuh udah jodoh lah sama dia bun. Nah Pak Ojan bakalan kasih beberapa tips agar memudahkan kalian buat menghindari Encrypt. Nah Encrypt ini bakalan datang di saat kita memasang custom ROM yang berbeda. Nah contohnya nih ya, kita menggunakan custom ROM RR Android 9 dan akan memasang custom ROM Nusantara Android 10 atau sebaliknya. Terus contoh yang lainnya, kita menggunakan custom ROM Cold OS Android 11 dan ingin memasang custom ROM Corvus Android 10 dan sebaliknya juga bun. Nah jadi Encrypt ini bakalan terjadi jika kita memasang custom ROM yang berbeda versi Android-nya. Terus contoh yang keduanya nih, kita menggunakan custom ROM RR Android 9 dan ingin memasang custom ROM Nitrogen OS Android 9 dan sebaliknya juga. Jadi Encrypt ini bakalan terjadi jika kita memasang custom ROM yang berbeda framework-nya. Terus contoh yang ketiga nih, kita mencoba memodifikasi sebuah file buildprop dengan memindahkan file buildprop-nya ke internal. Dan setelah diedit, sama kalian itu diganti tuh buildprop bawaan sama buildprop yang sudah kalian edit bun. Itu bakalan mengakibatkan Encrypt. Jadi kalau misalkan kalian pengen edit buildprop, ya mendingan langsung aja di sistemnya. Jadi jangan dulu dipindahin ke internal. Nanti ya bakalan terkunci HP kalian. Kalau misalkan kalian gak bisa edit, ya mending kalian skip aja. Daripada nanti HP kalian terkunci. Jadi mendingan menggunakan modul magisk. Itu buat user yang gak bisa edit file buildprop. Oke, sekarang gimana caranya? Kita tahu kalau misalkan HP kita terkena Encrypt. Nah, kendala yang pertama, di saat kita memasang sebuah custom ROM dan sudah selesai, semuanya sesuai dengan step dan gak ada yang error dan gak ada yang gagal, tapi HP kita mentok di logo. Jadi gak mau nyala sampai ke menu home. Terus kendala yang keduanya adalah, di saat kita masuk ke custom recovery, maka memori internal itu bakalan terbacanya 0 MB. Atau kita tidak bisa mengakses folder internal menggunakan custom recovery. Terus kendala yang ketiganya, di saat kita memasang sebuah file, ya contohnya magisk ataupun twig yang diinstal menggunakan custom recovery, maka bakalan ada tulisan merah dengan kode canmon slice internal storage. Nah, itulah ketiga tanda kalau misalkan HP kita terkena Encrypt. Terus gimana bang cara mengatasinya? Nah, cara yang pertama adalah, kalian harus memindahkan data penting yang ada di internal, dan bisa kalian simpan di memory kartu ataupun di komputer, kalau misalkan kalian punya. Dan kalian kembalikan lagi setelah HP kalian aman bun. Nah, kalau misalkan HP kalian itu sudah terlanjur terkena Encrypt, maka kalian harus ikhlaskan data kalian untuk dihapus, karena ya udah gak terselamatkan lagi bun. Nah, cara menghilangkan Encrypt yaitu dengan menekan folder wipe, kemudian kalian pilih yang sebelah kanan, kalian pilih format data, nah selanjutnya ketik aja yes, dan geser aja ke kanan. Maka HP kalian itu bakalan normal lagi, gak ada kendala, dengan resiko, semua data bakalan hangus. Ingat ya, format data bukan wipe data bun. Emang sih, hampir sama, cuma ya tetep beda. Jadi, saran Bang Ojan, sebelum kalian melakukan ganti ROM, ataupun flash ROM, gak menggunakan PC ya, atau ya segala macem lah, yang berhubungan sama custom ROM, usahakan pindahkan data itu ke SD card, ataupun ke komputer. Woy Bang, kalau misalkan gak punya SD card dan komputer gimana? Ya caranya, lu bisa banting aja HPnya, terus berangkat tidur. Ya kalau bisa sih minum obat lenyap bun, jadi biar lenyap sama lu-luunya. Mau opre kok gak modal? Oke, jadi segitu aja yang bisa Bang Ojan jelasin tentang Encrypt. Jadi, Encrypt itu bakalan kita alami buat kita yang sering mengganti custom ROM. Jadi, gak mandang HP kita apaan, gak mandang kita ini siapa, mau dukut santet sekalipun, ya pasti terkena Encrypt. Kalau misalkan kalian masih belum paham, ya silahkan kalian tulis aja di kolom komentar. Pokoknya bebas, mau coret-coret apa aja. Intinya jangan nanyain buncih, pokoknya dia udah tutup bun. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you bun. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax